Sedikit tentang agikok, kalau kita berbicara tentang agikok, agikok itu kalau secara bahasa artinya memotong. Kalau secara istilah, agikok itu adalah binatang atau hewat yang disebelih sebagai bentuk asa syukur atas kelahiran anak. Dan hukumnya agikok, ulama itu berbeda pendapat. Makhdab Imam Maliki dan Makhdab Syafi'i mengatakan bahwa hukum agikok itu adalah sunnah mu'aggadah. Jadi kalau misalnya tidak mampu, tidak dosa. Kadang-kadang orang-orang itu bingung. Bingung ketika anaknya lahir, sudah agikok belum? Bukan. Katanya Makhdab Imam Syafi'i dan Makhdab Maliki, hukum agikok itu adalah sunnah mu'aggadah. Sedangkan Makhdab Imam Hanafi, Makhdab Hanafi mengatakan bahwa hukum agikok itu adalah mu'aggadah. Dikerjakan yang tidak dosa, dikerjakan yang tidak pahala, ditinggal yang tidak dosa. Berbeda dengan Makhdab Hanbali, Makhdab Hanbali terbagi menjadi dua. Kalau pendapat yang masyur, yang paling terkenal mengatakan bahwa hukum agikok itu adalah sunnah. Tetapi ada sebagian lain mengatakan hukumnya adalah wajib. Wajib. Tetapi intinya, mayoritas kuramah itu mengatakan bahwa hukum dari agikok itu adalah sunnah mu'aggadah. Tetapi yang sunnah itu adalah orang tua. Jadi, kalau anak itu sampai balik, belum di-agikok, maka gugur kesunahan orang tua. Jadi, kalau anaknya sudah balik tapi belum di-agikok, orang tuanya sudah tidak ada kesunahan untuk agikok. Sudah lepas, gugur kesunahannya. Jadi, tidak perlu mengatakan bahwa hukumnya. Kenapa? Karena sudah lepas. Sudah. Jadi, batasnya adalah dari lahir sampai balik. Itu tanggungan orang tua. Tetapi kalau sudah balik, itu sudah bukan tanggungan orang tua. Orang tua lepas kesunahan dari agikok. Tetapi anaknya itu yang sudah dewasa, boleh meng-agikok diri sendiri. Jadi, sunnah dalam kitab Al-Fikhul Islam wa'adillah tubuh. Karanangwabah Zuhairi mengatakan, orang yang sudah dewasa, belum di-agikok, orang tuanya sudah lepas kesunahannya. Jadi, sudah tidak boleh minta orang tua lagi. Tetapi, anak itu sendiri boleh agikok diri sendiri. Dan sekarang ada yang bertanya, gimana Ustaz kalau misalnya laki-laki, biasanya laki-laki itu dua. Kalau perempuan berapa? Satu. Tetapi pertanyaannya, kalau laki-laki, saya mempunyai cuma satu kambing. Apakah boleh? Ternyata sudah dijawab oleh ulama yang bernama Imam Nawawi al-Bantani. Beliau mengatakan dalam kitab Hasiyah Fathil Murid, Beliau mengatakan bahwa kalau misalnya memang orang tuanya tidak mampu untuk agikok dan dia hanya agikok satu saja. Satu kambing untuk naki-laki, maka mencukupi. Jadi, agikoknya sah. Alasannya kenapa? Karena dulu Nabi Muhammad saat agikok Hasan dan Hussein, Hasan itu di-agikokin satu kambing. Hussein itu di-agikokin satu kambing. Makanya mencukupi. Akhirnya disimpulkan oleh ulama, kalau batas satu kambing buat agikok itu sudah cukup. Tapi, batas minimal kesempurnaan agikok itu dua. Tapi, batas maksimal untuk kesempurnaan agikok tidak ada batas. Jadi, kalau misalnya mampu diperbanyak kambingnya, tiga, empat, lima, enam, dan seterusnya, itu malah lebih sempurna tambah banyak. Makanya kalau misalnya ada yang tanya, kalau agikoknya pakai kambing, boleh tidak? Boleh. Pakai kerbong. Bo? Oh, enggak. Bo? Kuda. Nah, ini yang gak boleh. Kuda. Atau nyampe? Nah, bisa. Kalau gak bisa. Ayam-ayam. Jadi, hanya yang bisa dibuat kurban. Ada yang bertanya lagi, Ustaz, kalau misalnya agikok sama kurban didahulukan mana? Bingung biasanya. Kalau sudah masuk kurban, bingung. Banyak pertanyaan, diulang-ulang. Kalau misalnya ada yang bertanya agikok dan kurban didahulukan yang mana? Dilihat kondisinya. Kalau punya anak baru lahir, didahulukan agikoknya. Kalau ternyata anaknya wis besar, sudah kayak Pak Erwin. Itu gak perlu diakhir, koi. Pilih kurban. Kalau apalagi, waktunya dekat-dekat dengan idunan. Seperti itu. Jadi, intinya yang terakhir adalah, Kalau ada bayi lahir, Sunnah-sunnahnya diantaranya adalah, Yang pertama, ketika bayi lahir, Diadani, kubeh, kanannya. Kemudian, diikomahi, kubeh, kirinya. Sebagaimana yang sudah dibahas kemarin. Yang kedua, ada namanya tahnik. Tahnik itu, kurma biasanya dipunya oleh orang-orang soleh. Jangan sembarangan. Nanti dikasih itu orang-orang sembarangan, Nanti dikasih itu malah ngurun. Orang soleh disuruh punya, Kemudian, kemudian dimasukkan. Purma-nya itu diletakkan di langit-langitnya. Dibosok-bosokkan ke langit-langit, Anaknya. Mbak Erwin sudah, Gitu kan Pak Erwin. Ini mana? Pak Hat. Insya Allah nanti jengkoknya kayak naga. Ada Pak Bin. Insya Allah nanti. Al-Fazbuki. Tidak, insya Allah semuanya soleh. Semuanya masuk shika. Semuanya insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah tahnik. Makanya ketika mau digosok-gosokkan pakai kurma itu, Kurma yang paling utama kurma yang kering. Kalau tidak ada kurma yang basah. Kalau yang tidak ada yang manis-manis. Yang paling abdul itu madu. Digosok-gosokkan ke langit-langitnya. Pilih ulama-ulama. Soalnya untuk mendoakan. Supaya bayinya itu berbeka. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah dikasih, diberi nama. Diungur ke tujuh, diakigohi dan diberi nama. Kemudian digunting rambutnya. Rambutnya digunting, digundur. Kemudian ditimbang. Rambutnya, ya, ditimbang. Dan beratnya itu disedekai dengan seukuran emas. Seukuran berat rambutnya itu disedekai.